Pangeran Diponegoro gigih bertempur melawan Belanda. Beliau dipercaya memiliki kesaktian luar biasa. Kesaktian luar biasa ini yang membuat kalangan ulama dan pondok pesantren begitu menghormatinya. Konon kekuatan magis ini membuat Pangeran Diponegoro bisa terbang dan memengaruhi cuaca agar berubah. Kisah ini dicatatkan Peter Carey pada bukunya, Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro 1785-1855. Banyak orang pun percaya Pangeran Diponegoro memiliki ilmu kebal dan mampu membaca karakter orang melalui ekspresi wajah. Pangeran Diponegoro memiliki harisma yang membuat banyak orang ingin menjalin hubungan dengan dirinya. Ada kisah yang menyebutkan, pimpinan pondok pesantren di dekat kota Madiun, yakni Kiai Guru Banjarsari, menulis surat kepada Pangeran Diponegoro. Dalam suratnya, Kiai Banjarsari meminta jimat dari darahnya, dalam diri saudara perempuan Pangeran, Raden Ayusosro di video. Tujuan Kiai Banjarsari ini dalam rangka mempererat ikatan kekerabatan dengan Pangeran Diponegoro. Kisah lain juga menyebutkan bukti kedekatan Pangeran Diponegoro dengan kalangan ulama. Salah satunya sebelum pergi berperang, konan pasukan sang Pangeran mendapat suntikan spiritual dari kaum ulama. Mereka para ulama dengan menggunakan surban hijau dan jubah putih telah membakar semangat juang bala tentara Laskar Pangeran Diponegoro dengan mendaraskan ayat-ayat suci Al-Quran. Terima kasih telah menonton!